Beginilah pertumbuhan tanaman teron dalam polybag. Mulai dari semai sampai dia tumbuh besar dan mengeluarkan bunga dan buah. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya awali dengan menyemai bibit teron ungu teman-teman. Pertama-tama ini saya masukkan tanah kompos ke dalam wadah ini. Nah, ini dia bibit yang saya tanam teman-teman. Dari bintang Asia. Bibit teron ungu ini yang saya gunakan bintang Asia teman-teman. Nah, seperti ini cara saya melakukan penyemaian bibit teron ungu di dalam wadah seperti ini. Lalu kemudian saya semai teron ungunya secara tipis-tipis di atas permukaan media ini teman-teman. Nah, seperti ini cara saya. Setelah itu saya tutupi kembali menggunakan tanah kompos juga. Secara tipis-tipis juga di atasnya. Untuk menghindari di bawah semut. Nah, setelah itu saya melakukan penyeraman teman-teman. Agar media tetap lembab supaya semayan teronnya nanti akan cepat tumbuh. Oke, lanjut. Nah, sekarang beberapa hari kemudian bibit teron ungu kita sudah mulai tumbuh teman-teman. Wah, unyu-unyu ya. Alhamdulillah, ternyata dalam kurang waktu tujuh hari setelah kita semai, bibit teron ungunya itu sudah tumbuh teman-teman. Nah, itu dia tuh. Wah, unyu-unyu banget. Ih, gemes deh lihatnya teman-teman. Ada yang daunnya sudah tumbuh mekar, terbuka mekar. Dan ada pula yang baru mulai tumbuh tuh teman-teman. Tuh, baru mulai muncul dari permukaan tanah tuh. Dia mau muncul keluar. Baru tumbuh seperti ini saja, hatiku tuh sudah senang banget teman-teman. Redeng. Oke, lanjut. Nah, ini dia teman-teman tanaman terongku. Nah, sejak dua minggu yang lalu kita semai, pertumbuhannya sudah besar seperti ini. Nah, kayaknya nih sudah siap untuk kita pindah tanamkan ya teman-teman. Bibit teron ungu ini sepertinya kita harus cepat-cepat deh pindahkan. Oke, lanjut. Nah, hari ini sekarang kita melakukan penanaman di dalam polybag ini teman-teman. Karena semayan kita sudah besar, sudah padat dan tidak bagus kalau terlambat kita melakukan penanaman ya. Jadi, hari ini saya putuskan untuk melakukan pindah tanam di dalam polybag seperti ini teman-teman. Ukuran polybag yang saya gunakan ini kalau tidak salah ukuran 25 cm x 30 ya. Kalau tidak salah sih. Coba aja cek teman-teman di toko-toko pertanian tuh banyak tuh dijual polybag sebesar ini teman-teman. Di situ juga banyak dijual kok bibit-bibit. Macam-macam bibit ya. Seperti yang saya beli ini, saya belinya di toko pertanian tuh teman-teman. Saya beli bibit, saya juga beli polybag seperti ini. Itu tersedia semua dijual di toko-toko pertanian terdekat teman-teman. Nah, kembali lagi kita melakukan tanam-menanam nih teman-teman. Seger banget tuh rasanya kalau saya melakukan penanaman seperti ini. Waduh, mengisi waktu luang di rumah itu dengan hal-hal positif seperti ini. Apalagi kalau tanam-tanam menanam sayur-sayuran seperti ini teman-teman. Itu kehilang deh rasa stres kita tuh. Apalagi kalau dia sudah tumbuh subur, berbuah dan kita panen. Waduh, gimana rasanya gitu teman-teman. Asik tuh teman-teman perlu coba deh. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah suka juga menanam-menanam seperti saya? Silahkan komen di bawah ini ya teman-teman. Kalau suka tanam-menanam berarti kita sama dong suka tanam-menanam. Nah, bagaimana dong? Ayo teman-teman kita tanam-menanam. Asik tuh. Di sini saya menanam sebanyak 10 polybag teman-teman. Setiap polybagnya saya isi satu tanaman ya. Oke lanjut. Setelah saya melakukan penanaman, semuanya setelah saya tanam, saya lalu melakukan penyiraman teman-teman. Ada pun air yang saya gunakan di sini itu campuran asam amino ya teman-teman. Karena asam amino itu baik untuk tanaman yang baru pindah tanam. Untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman teman-teman. Karena kalau kita tidak melakukan perawatan setelah dia tanam, itu biasanya dia layu atau dia stres karena lingkungan baru teman-teman. Makanya saya memberikan asam amino supaya untuk menghindari tanaman kita itu stres. Nah, beberapa hari kemudian tanaman kita sudah besar. Tradeng. Ini dia nih tanaman terongku teman-teman. Tanaman terong ungu yang panjang itu. Wah, keren ya teman-teman. Tapi sayang teman-teman itu terkena hamas. Kutu-kutuan, kutu kebul namanya teman-teman. Itu yang kutu yang putih-putih itu yang menempel di bawah permukaan daun. Itu sangat berbahaya teman-teman bila kita tidak kendalikan. Sebab dapat merusak daun tanaman kita mengkerut. Nah, kalau daun tanaman kita mengkerut seperti itu, itu susah untuk berkembang teman-teman ya. Jadi, kita mesti melakukan penanganan. Dan solusinya ya kita semprot saja menggunakan cairan sabun teman-teman. Pasti dijamin kutu-kutuan itu akan kao dan lenyap teman-teman. Jadi, tantangan kita dalam budidaya tanaman di musim kemarau itu ya hama seperti ini teman-teman. Hama kutu-kutuan itu banyak menyerang di musim kemarau. Contohnya seperti tanaman saya terong ini. Itu terserang hama kutu kebul. Karena kutu kebul itu senang sekali di musim kemarau teman-teman. Kutu kebul itu beranak pinak di musim kemarau. Tapi, tidak usah khawatir. Kita bisa membasminya melalui cairan sabun teman-teman. Atau kita membuat prestisi dan abati agar aman untuk dikonsumsi bersama keluarga nantinya tanaman kita itu teman-teman. Nah, selain dari hama itu tadi teman-teman. Ternyata tanpa saya sadari tanaman terong saya ini sudah berbunga dan berbuah teman-teman. Nah, itu dia tuh kecil-kecil tuh calon bakal buahnya teman-teman. Uh, tidak lama lagi kita panen terong ungunya teman-teman. Uh, seger-seger nih nantinya kan sayur kita nih ya. Nah, situ tuh tuh teman-kecil tuh. Itu buah tanaman terong kita tuh yang baru muncul tuh. Itu dia teman-teman ya. Baik teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir ya teman-teman. Dan sampai jumpa nanti di video berikutnya. Saya Takdir Channel. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.